halo halo guys jadi hari ini saya akan mereview keeper baria Dream Collection kalusias jadi tadi saya dapet kasilas nya ya jadi saya pengen kals buat name jepang biru saya cuman dapetnya kasilas ya syukurin aja ya nanti kita lihat reviewnya ini skill sekali udah saya naikin udah saya limit break udah di ha juga udah di hidden ability-nya juga jadi catch-nya Rp20.000 dengan tim skill 60% ya terus juga bond 26,5 ini kayaknya maksimal segini ya timnya terus sama formasinya eropan player club ya jadi event play club maksimal ya jadi dia fisikalnya juga nambah harusnya cuman 14 sama 12 sekian jadi 15.000 jadi lumayan banget Oke kita langsung aja friendly animas lawan akun saya sendiri ya ini udah ready ready bener-bener selektif Oke bener ya timnya Oke kita langsung kipa wajah kick off Oke kita udah ngelawan tim kita sendiri ya Nah jadi ini bond tim saya akun kedua bondnya 27% tapi dia ada debuff juga ini ada debuff satu juga ya dari blueeno sama kurang lebih hampir mirip timnya cuma dia lebih lengkap ya karena ada banyak main limited Oke kita boleh langsung kasih ke musuh aja ya kita boleh langsung kasih ke musuh aja kita passing ke Michael dia kita block-block aja dia bakal dribble kita tackle tackle aja kita coba shoot pake santana ya eh kena dong Oke nggak apa-apa kita coba kita shoot ya kita shoot pake dari luar tuh meta-mainter kita tackle-tackle kita let's startnya berapa ini bonnya 226 setengah lawan 27 ya dan minus blueeno jadi kurang lebih imbang oke jadi kalau dari ground ya dari ground dari luar kotak penalti startnya bisa Rp40.000 ya ini bon masih kecil dan dia dapet debuff ya kalau bonnya lebih bagus mungkin bisa lebih ya bisa 42 atau Rp43.000 jadi lumayan bagus coba kita bisa tangkap nggak keren sih ya keren animasinya keren boleh-boleh oke kita bolak kasih ke musuh lagi ya kita coba oke oke kita coba kita tackle-tackle aja dia bakal umpan ke matur aja lumayan bingung ya mainin dua akun oke 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 kita shoot aja ini kita clear clear kita lihat statnya berapa kita lihat statnya dulu aja ya nanti baru dicoba ngelawan dan hidernya jadi kalau lawan hider ya lawan hider statnya cuma Rp30.000an karena non-flyingnya 15% terus jadi lumayan efek ya oke kita one hand ini enggak tahu goal apa enggak harusnya enggak sih goal dong karena kita nggak pakai skill ya oke coba sekali lagi kita lawanin Natu Reja ya highball nya kan ada force momentum oke kita langsung kasih ke Natu Reja nya oke kita langsung kasih ke Natu Reja nya biar Natu Reja nya sendiri yang lewatin ya kita dribble ininya kita pilih blok bisa lewat enggak kita coba oke bisa ya elah kita dribble lagi kita blok siber banget ya oke kita dapet highball ya statnya Natu Reja Rp31.000an tapi dia ada force momentum ya dan Natu Reja powernya nggak terlalu gede coba kita lawanin Natu Reja dulu ini kita nggak full power dulu ya dia momentum nya nambah ini komplit jadi ada kombina santana juga kita coba bisa goal atau enggak tadi cuma 33.000 ya statnya dari dalam dan highball oke mental bolanya kita coba shoot pakai Michael ya ground ini Michael kan termasuk shotgun paling bagus ya momentum 510 dan dia menang elemen Hai tadi Natu Reja mental oke kita full power aja kita blok aja kalau udah ini ini kita kasih lewat lagi Oke dia should Michael should dari dalam kotak ya dan ground plus full power jadi 33.000 35.000 dan stat kita 37 ya Jadi kalau dari luar patak penalti 40.000-an dengan bond 26% kita coba tangkap kita full power juga bisa gol enggak Aduh dia rainbow ya hai 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 oke ternyata golf tadi mungkin karena rainbow ya tapi momentum juga kalah kita kalah elemen juga jadi caper ini sebenarnya bagus dari saatnya cuman karena powernya sama momentumnya kecil ya jadi menurut saya agak kurang tapi untuk cats paling gede sekarang dia Oke saatnya kita belasin banget Oke jadi demikian ya review hari ini tadi kita lihat siang-siang-siang tadi kita lihat kalau shoot dari luar dan ground Hai itu 40.000 setnya dengan bond 26% kalau dari dalam ground itu 37.000 47 kalau pakai highball dia cuman 33.000 sekian jadi untuk start catch ya mungkin keeper ini sekarang paling bagus cuman sayang banget powernya kecil ya Coba kalau powernya ini 15.000 mungkin agak bagus jadi kalau menurut saya belum bisa buat ngelawan khas ataupun margus yang baru belum bisa jadi demikian review kasilas hari ini ya thank you udah nonton jangan lupa subscribe thank you semuanya bye